assalamualaikum sahabat itu dimanapun anda berada semua ya kali ini saya mau berbagi tips ya mungkin kalian-kalian semua sudah tahu ya juga pada paham tapi dari salahnya kan saya berbagi pengetahuan atau mengingatkan apa yang kalian sudah tahu juga kan kali ini tidak salahnya kita saling mengingatkan kembali jadi melalui tips-tips yang saya alami atau yang saya apa ya yang saya lakukan selama ini terhadap apa gate gate ya atau istilah modernnya kalau di Indonesia kan gate gate itu itu kan tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris tidak ada tapi pada umumnya disebut peranti atau perangkat lunak yang seperti Android laptop ya perangkat lunak itu ya termasuk radio juga dan alat-alat komunikasi lain nah alat-alat komunikasi umumnya yang kita pakai adalah telepon genggam ya seluler ya sekarang ini kan kita selalu memakai alat gate gate itu peranti lunak ini seperti laptop seperti Android yang tentu sahabat-sahabat YouTube dimanapun anda berada biasa memakai untuk medsos ya tentu saja meminta katik hal-hal atau mencari informasi atau melakukan upload yang begitu lama ya berbahkan berjam-jam juga melakukan telepon ya telepon yang berlama-lama itu termasuk mendengar musik melalui headset ini yang sangat berbahaya Nah menggunakan gate gate atau peranti alat perangkat lunak ini seperti berarti Android misalnya termasuk laptop itu sangat bisa mencelakakan bagi kita pribadi juga khususnya kepada apa ya kepada ini alat telekomunikasi kita sendiri berhenti ini gadget seperti misalnya kalau Android ya apapun mereknya itu apapun jaminannya dari sebuah satu perasaan yang memberikan janji layanan-layanan iklan tentang bagaimana produksi mereka namun tetap pada dasarnya semua itu dibuat dari alat-alat yang berupa elektrik ya seperti kabel-kabel dan ada chip pada baterai dan sebagainya di dalamnya yang tentu saja memiliki sifat muai atau sifat panas ya kalau misalnya dia sudah berproduksi misalnya dia sudah dijalankan misalnya itu tentu menimbulkan sifat panas ya Nah ini tentu saja kalau digunakan lama itu bisa berakibat fatal Nah misalnya kalau bahkan kalau lewat 30 menit saja sekarang ini gate-gate itu kalau dipakai sudah panas luar biasa sehingga tentu di charge kembali Nah ini juga biasa terjadi kalau kita lagi misalnya menelpon ya sambil terlihat melobet baterainya di charge lagi di charge ya maka di telepon sambil charge patalnya disitu adalah baterai yang panas bisa meledak karena memiliki kondisi tertentu maksimal ibaratnya kalau gas itu menyala terus akan juga mengeluarkan gas kan itu tentu habis tetapi ini beda gate-gate ini kan perangkat lunak dibawa standar daripada misalnya tegangan tinggi listrik itu listrik juga kan kalau perbayar misalnya kalau dipakai terlalu lama dalam waktu tertentu kan habis juga nah berbicara soal gate-gate ini tips saya adalah menghindari kapasitas atau maksimum ya pemakaiannya apalagi di musim kemarau musim panas karena itu berpengaruh makanya saya kalau musim panas misalnya siang-siang itu saya hindari kalau pun penting banget itu saya pakai nya paling beberapa menit nanti nanti saya pakai pada saat malam ya tapi ada memang cara untuk menghindari itu misalnya terlalu panas misalnya kita bantu dengan alat kipas angin ya atau pada saat di ruangan AC tetapi kebanyakan ini yang menggunakan gate-gate atau telepon seluler atau Android maksud saya termasuk laptop itu kan banyak yang tidak memiliki AC di rumahnya kan misalnya ya atau di kantor atau misalnya menggunakan di tempat-tempat selfie misalnya tempat-tempat dia lagi chat ya chatting-chatting itu mempunyai Facebook apa-apa dan sebagainya media sosial itu WhatsApp tuh terlalu lama itu kan biasa tangan panas kan itu lebih sebaiknya berhenti karena ini menghindari apalagi Anda punya smartphone atau Anda punya Android merek lain itu mahal kan Nah tentu disitu bisa kecewa nah untuk menghindari pemakaian itu lebih lama itu kan tentu tergantung kondisi pemakaian itu sendiri nah tipsnya itu disini adalah bisa juga kalau siang-siang kita pakai dibantu dengan alat kipas angin tapi itu sebenarnya enggak terlalu banyak mendukung misalnya laptop kalau laptop itu kita mau bermain untuk medsos misalnya ya kita ada juga sih biasa akan kalau panas itu kan cepat juga lobek ya kalau di cas sambil main laptop itu Nah kalau tidak dibantu dengan AC misalnya tapi AC misalnya sebenarnya kalau dalam ruangan itu yang lebih dominan membantu stabil ya keseimbangannya Anda menimbulkan begitu panas ya tetapi kalau kipas angin kecil-kecil-kecil bantu untuk mendinginkan itu perangkat-perangkat lunak kita itu kecil walaupun memang sebenarnya bisa standar nah tipsnya tentu kita bisa rasakan udara kelembaban ya misalnya kalau suhu panas itu celciulnya bisa mencapai 30 tuh sebaiknya di waktu siang yang hindari pemakaian terlalu banyak tapi kalau di waktu siang walaupun mendung misalnya kita tidak terlalu perasaan tidak terlalu gerak ya suasana anginnya semilir ya bagus Nah itu bisa saja kita menggunakan apa ya Android laptop agak-agak ya paling tidak 5 jam lah paling tidak 5 jam boleh ya saya sendiri kadang laptop saya aktif Android saya aktif misalnya tapi saya tidak ganggu-ganggu saya tidak utak-utak maka dia kembali konstan dia kembali stagnan dingin ya walaupun sebenarnya sudah di-charge atau sementara aktif dalam kondisi di-charge misalnya Nah kalau laptop saya ini kan 12 tahun mereknya ya HP yang merek HP yang compact itu sudah lama itu 12 tahun lebih ini enggak ada lagi baterai saya memakainya pakai kabel ya tidak lagi pakai baterai itu cepat panas itu jadi saya taktik strateginya adalah saya tidak memakai pada saat siang kalau suhunya di atas air 29 misalnya 30 apalagi kalau 31 30 kalau kita di Indonesia ini umumnya kan tropis ya kalau kemarau seperti ini tapi Alhamdulillah kalau di tempat saya ini tidak terlalu panas Nah ada satu hal yang menarik kalau kita misalnya selain memakai di waktu terik terik matahari apalagi banyak cas bulat-balik di cas ya ganti-ganti di cas lagi dipakai lagi di cas lagi balik lagi tuh sebaiknya jangan ya Nah ada hal yang menarik kalau kita mau memakainya tidak terlalu panas ya misalnya kita tidak terlalu banyak menanamkan atau mendownload aplikasi itu salah satu juga sumber cepat panasnya kayaknya kita punya get-get cepatnya perangkat banyak lunak itu bisa rusak karena banyaknya aplikasi-aplikasi yang kita download Nah aplikasi itu tidak saja berupa misalnya eh apa ya ya seperti editor ya editor video foto dan sebagainya itu kan banyak di Google Play ya itu dijual disitu kita aplikasi itu download-download itu itu menambah itu itu beban masuk ibaratnya kalau manusia tubuh kita akan kalau terlalu banyak makan itu kan berabit juga kan Nah aplikasi tubuh kita istilahnya itu bisa terganggu itu bisa nah indari imbangi kalau kelebihan makanan tubuh kita tentukan menimbulkan juga penyakit kalau nggak sembang nah begitu juga get-get get top indari banyak mendownload ya atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu apa ya tidak terlalu penting lah nah ada satu lagi selain itu yang mendownload itu selain daripada suhu yang tadi aja yang kedua yang ketiga ketika anda kalian chatting ketika kalian main Facebook WhatsApp dan sebagainya di media sos itu kadang-kadang ada muncul itu minta izin minta izin untuk mengetahui lokasi iklan dan juga foto kamera itu sebaiknya udah usah tolak kenapa karena itu selain karena menambah beban aplikasi misalnya kalau kita lagi chatting apa sebagainya kan setiap kita buka handphone ya Android pasti muncul lagi minta permintaan izin izin minta pengguna ini alamatnya lokasinya minta bisa ke WhatsApp misalnya Facebook misalnya dia minta selalu bisa ke meminta foto dan sebagainya sesungguhnya selain itu beban panas ya menimbulkan panas juga sesungguhnya itu kalau dia minta download-download itu aplik apa alamat kita lokasi kita kemudian juga foto dan sebagainya sesungguhnya itu adalah bagian dari intelijen mereka karena mereka mau mengetahui kondisi kita kapan kita apa yang kita senangi karena dia akan lihat gitu ketika kita sudah izinkan terima ya izinkan ya misalnya kalau anda chat muncul-muncul lagi WhatsApp minta ini apa ya foto bolehkah mengupdate foto kamera video dan sebagainya alamat dan masing-masing termasuk profil nggak usah tolak itu karena mau tidak mau ini perusahaan ini seperti medsus WhatsApp dengan Facebook itu dia akan mengetahui bagaimanapun juga dia memiliki apa sistem logaritma istilahnya kalau ilmu apa telek di IT ya teknologi itu logaritma yang hitung dan dia mengetahui banyak banget ya apa yang kita inginkan ketika kita cek dia tahu ya saya tidak tahu bagaimana ya sistem itu dia tahu waktu kantor kita waktu kiri kalau kita chatting dia tahu makanan apa dan sebagainya maka tentu dari situ dia bisa merabah-rabah menerawang secara aplikasi maka dia akan tawarkan ke pengiklan join dengan Facebook WhatsApp ini loh orang-orang yang berbual jutaan yang ada di grup-grup yang ada di WhatsApp yang ada di medsus maka ditawarkan lah makanya biasa menjadi tuh ini menawarkan ini makanan ini elektronik merek ini merek ini misalnya Android misalnya HP ya laptop macam-macam merek pakaian sepatu dan sebagainya semua itu karena mereka menawarkan ke pengiklan sehingga kedua perusahaan raksasa ini seperti Facebook dan WhatsApp tuh kaya kayaknya dari kita karena kita sendiri memberi peluang padahal tujuan kita hanya mencetting hanya menelpon dan sebagainya tetapi karena Anda meminta izin 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 itu anda klik ya maka terjadi kontak komunikasi aplikasi secara otomatis pihak swasta itu perusahaan-perusahaan itu bekerja sama nah ini semua juga akan membebani sehingga kita punya perangkat lunak ya berhenti-berhenti seperti Android ini cepat panas karena banyaknya selain komunikasi selain data selain aplikasi download ini juga yang sering muncul karena mau tidak mau itu aplikasi kan bekerja ya ibaratnya mesin dia berputar terus Coba bayangkan kalau anda saya misalnya yang misalnya saya ya anda misalnya ya tersebut kalau mau menjadi mesin seperti motor mobil itu kalau berhenti juga panas itu makanya cepat juga awas itu cepat rusak nah tentu kalau mobil biasakan itu kalau kurang dikasih air itu di bagian apa namanya eh apa istilahnya itu bisa berakibat patah nah jadi itu tips saya satu itu dan 123 ya satu itu ah hindari terlalu menggunakan berlama-lama ya kedua jangan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang didownload yang tidak terlalu bermanfaat kalau misalnya kalian mau membuat suatu editor video foto dan sebagainya cukup dua atau ya yang paling disukalah yang paling bagus ya satu saja nah kemudian juga jangan keseringan mencas pada saat anda memakai karena celakanya di situ bisa terbakar bisa meledak ini banyak yang terjadi nah ini banyak yang disadari karena begitu dianggap penting padahal menelpon itu sesama teman tak tak mendatangkan apa sekali-sekali lah chatting yang ringan-ringan ya ketemuan apa dan sebagainya lebih mending daripada berlama-lama menelpon karena pengaruh pengaruh apa ya pengaruh digital itu teknologi digital itu termasuk perangkat beranti ini sama dengan seorang tukang servis tukang servis seperti elektronik yaitu dia punya apa radiasi nah ini radiasinya kalau kita sering menelpon itu juga berpengaruh ke telinga makanya banyak orang katakan kenapa telinganya agak gatal agak apa itu karena pengaruh panas juga dan radiasinya itu termasuk ke mulut itu bisa jadi dan itu sering sudah terjadi kan nah yang kedua yang ketiga kalau ada klik-klik misalnya itu minta ya minta dari WhatsApp atau Facebook menawarkan yang misalnya WhatsApp atau Facebook minta izin untuk mengetahui lokasi anda nama anda apa lokasi anda bolehkah mengupload kami apa foto-foto video dan sebagainya padahal itu kan modus-modus itu jadi ketika anda klik maka otomatis beban aplikasi anda bertambah maka tentu suhu suhu panas bisa terjadi ketika masuk keluar dan sebagainya ketika anda klik untuk chat menelpon tiba-tiba muncul lagi ketika dibuka Android so anda bayangkan bangun pagi-pagi lihat belum itu muncul lagi itu iklan iklan ya Nah begitu juga nah ya ketiga tentu saja untuk menghindari hal-hal suhu panas itu ya belajarlah mengetahui suhu sekitar ya misalnya kalau suhunya 30 derajat di musim kemarau begini terik ya hindarilah nah walaupun itu sebenarnya kita punya AC juga tetapi bagaimanapun juga kalau non-stop dipakai walaupun memang dingin karena dia memiliki body atau casing misalnya besi itu tentu kalau pengaruh AC atau kipas angin memang dingin tetapi di dalam itu berputar berproduksi kan aplikasinya itu mesin-mesin elektronik gitu nah seperti juga kalau tubuh manusia kalau anda ada tidur dan istirahat Tuhan bisa apa mengalami dehidrasi mengalami suatu apa ya kondisi tubuh yang tidak stabil ya saya rasa itu barangkali gudang ini bermanfaat ya Nah paling utama hindari itu ya mendownload ya mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu kemudian hati-hati saya pesan ini banyak kejadian loh kalau menjelang tidur malam ya sebaiknya berdoa ini kok banyak yang tidur memakai handphone pakai headset nah kedengar bahkan dia dia senang soundnya sound system itu soundnya bumbu-bumbu apa istilahnya enak didengar di telinga padahal dia tertidur apa kebiasaan akhirnya telinga gendang-gendang itu terganggu nah pada puncaknya nanti bisa berdarah bisa apa meledak nah HPnya sendiri karena terlalu panas itu tadi itu tadi tanpa anda punya download dan macam-macam aplikasi karena penggunaannya terlalu lama pada saat maksimum tertentu dia akan mengalami panas maka dia bisa meledak kan begitu manusia kalau demam lantai sudah diobati itu kan bisa berakhir salah satunya manusia itu menghindari terlalu banyak flu demam dan sebagainya kan istirahat ya Nah itu juga perangkatnya harus diserahatkan nah emang sih untuk menjangkau semua teman dan sebagainya menyenangkan ya Oke kita menggunakan itu tapi harus dibatasi Nah itu salah satu tips saya berbagi kepada kalian sahabat YouTube dimanapun berada baik yang ada di Indonesia maupun yang ada dunia tentu bisa diterjemahkan kan untuk kali ini nanti ada tips-tips saya sendiri tentang bagaimana produk-produk medsos bermain mencari keuntungan di handphone kita Insya Allah saya akan kupas ini besok-besok ya Nah jangan lupa bagi yang menjalankan selamat memiliki ibadah puasa kemudian mari kita saling menjaga kedamaian yang kaya ingat yang miskin yang miskin hormat dan juga jaga orang-orang yang sudah hidupnya mempunyai agar saling bersinergi hidup ini enggak ada istilah panas istilahnya damai selalu kan udah-udahan oleh bulan Ramadan kali ini memberikan dampak yang lebih meningkat ya amal-amalan kita berkembang kita beribadah dengan baik berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala garisan antiasa kita masalah keluarga kita lingkungan kita negara kita menjadi makmur menjadi negara yang religi ya dan ini tips bermanfaat ya ini hanya ingatan saja tapi jangan lupa bantu subred yang belum subred ya like dan share jika anda menganggap itu bermanfaat silahkan di-share saya sangat senang dan bahagia terima kasih telah bergabung dengan saya semoga berkah selalu di leka buka lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye